Ratusan orang tua calon siswa SMP sekecamatan Seybeduk yang tidak masuk sekolah negeri melakukan pertemuan dengan wali kota Batam di kompleks sekolah SMP negeri 16 Batam. Dalam kesempatan ini, para wali murid meminta wali kota membuat kebijakan agar anak-anak mereka yang tidak tertampung bisa kembali terima di sekolah negeri. Karena pada umumnya, para orang tua ini enggan menyengkolahkan anak yang ke sekolah swasta karena biayanya mahal. Dalam laporannya, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Henry Alurlan, dihadapan wali kota dan dihadapan para warga menyebutkan bahwa masih ada 445 orang calon siswa sekecamatan Seybeduk yang belum tertampung di sekolah negeri. Hal tersebut terjadi karena total daya tampung ketiga SMP negeri sekecamatan Seybeduk yakni SMPN 16, SMPN 40, serta SMPN 54 hanya 648 sahaja. Sementara jumlah pendaftar mencapai 1097 orang. Hera Mosduha, Ketua RT 05 RW 07, Kelurahan Mangsang, salah satu warga Seybeduk mengaku memperjuangkan warganya untuk bisa sekolah negeri. Hera menyesalkan panitia PPDP di ketiga sekolah ini karena dalam kenyataan terdapat siswa yang diterima justru berasal dari luar kenyamatan Seybeduk. Sesuai dengan program pemerintah yang 70% itu diutamakan yang jonasis ini. Jadi ada salah sistem di dalam untuk penerimaan siswa di SMPN 16 ini, dia menerima secara global. Tidak memisahkan mana jonasis ini, mana yang tidak. Sehingga pada saat pengumuman di papan tulis ini atau ditempelkan di kaca ini, semua yang banyak timbul orang yang di luar jonasis ini. Sehingga orang tua murid yang ada di jonasis ini nuntut. Nah, kami sebagai RT warga di sini, kami memperjuangkan. Artinya warga kami, bagaimana supaya warga kami di jonasis ini diduhalukan dulu untuk diterima di sini. Tim Liputan Damo TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.